Pemirsa DPR turut menyoroti putusan pra-peradilan di PN Bandung Jawa Barat yang akhirnya membebaskan Pegi Setiawan. DPR pun meminta Kapolri untuk mengevaluasi jajaran terkait Pegi yang mengaku mendapat perlakuan kasar saat ditangkap. Wakil Ketua DPR, Muhammad Iskandar meminta Kapolri untuk mengawasi jajarannya atau bawahannya dan untuk bertindak lebih baik lagi dalam menangani kasus hukum. Menurut Caimin, evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga profesionalitas dan kredibilitas Polri sebagai penegak hukum. Ya ini menyedihkan, saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan sehingga masyarakat tidak dirugukan baik di Cirebon, di mana kemarin di Sumur dan di beberapa daerah lainnya.